Sebagai wujud kepedulian dan jalin mitra yang baik antara jajaran Polres Oki dan awak media Insan Pers di Kabupaten Oki, Polres Oki memberikan seragam berubah baju wartawan kriminal kepada sejumlah Insan Pers. Sebenarnya 16 baju seragam wartawan kriminal dibagikan Polres Oki kepada para Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Oki dari berbagai media. Penjelahan baju itu dilakukan secara simbolis di Mapolres Oki sembari Coffee Morning. Kapolres Oki, AKBP Dilianto meminta kepada para jurnalis membantu Polres Oki dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai fakta dan realitas serta tidak menimbulkan kisru maupun kegaduhan akibat pemberitaan. Pemberitaan yang ditulis dan disampaikan kepada masyarakat sangat besar pengaruhnya sehingga harus benar-benar akurat. Berita yang berimbang dengan mengutamakan cek dan recek kemudian konfirmasi agar berimbang. Ini salah satu wujud sinergitas antara kami, Polres Oki, bersama dengan teman-teman media, baik media online, juga media setak juga. Sehingga harapannya tungguannya sudah semakin erat ini dapat semakin kita lebih eratkan lagi dengan mendukung tugas-tugas kepolisian, mendukung mana masyarakat, dan mendukung terciptanya. Terima kasih atas perhatian Polres Oki, karena selama ini dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan media, Terima kasih atas perhatian, serta perhatian hari ini diberikan seragam untuk pekan-rekan jurnalis yang berbindah di Kabupaten Polres Oki, serta media center juga sudah disiapkan. Artinya, ke depan kita harapkan sinergasi antara pekan pes dengan Polres Oki semakin baik sehingga terjalin komunikasi. Insan pers di Kabupaten Oki bertekad siap memberikan kontribusi yang baik dalam publikasi kegiatan di jajaran Polres Oki yang sifatnya dikonsumsi oleh masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode ekstrik jurnalis. Teri Ogan Komunik Ilir, Fitri Adi, Ainyus melaporkan.